Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel. Kita lanjutkan lagi gameplay Lumberjack Dynasty. Sebelum dimulai, Bang AJ mau minta maaf dulu ke kalian semua. Karena di episode sebelumnya ada kendala, sehingga facecam Bang AJ itu hilang di awal. Ya, semoga di episode kali ini gak ada kendala lagi. Dan Bang AJ, sangat berterima kasih. Walaupun kemarin gak ada facecam, masih banyak dari video ini. Dari teman-teman yang masih mau menonton dan menemani Bang AJ di serial yang satu ini. Jadi, Bang AJ sangat bersyukur punya viewer seperti kalian semua. Bang AJ doakan, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Diberikan rezeki yang berlimpah. Selalu terbebas dari masalah. Kalaupun ada masalah, semoga bisa kalian atasi segera ya. Dan jangan lupa teman-teman, jaga kesehatan. Oke, jadi itu adalah ritual dari Bang AJ. Kita berdoa dulu sebelum dimulai. Dan semoga semua berjalan lancar. BTW, Bang AJ sudah melakukan janji dari Bang AJ di episode sebelumnya. Apa itu? Kalau kalian ingat, kemarin kita sempat bertemu dengan karakter yang bernama James. Dia ada masalah ya, di kehidupannya. Karena dia berurusan dengan Mayor. Mayor ini mau cari untung doang. Dia mau melepas izinnya si James dan segala macem ya. Jadi kita bantu James sebagai kontraktor. Dimana dia mencari tempat orang mau bikin apa. Kita yang kerja. Kita bagi hasil. Tapi hasil kita juga bakal kita bagi ke Mayor. Karena memang bisa dibilang Mayor-nya ini agak korup teman-teman ya. Mongga mau Bang AJ lakukan. Dan kita bakal lihat gimana kelanjutannya. Selain itu, Bang AJ udah sempetin buat ini teman-teman ya. Memperbaiki sedikit rumah kita. Menggunakan kayu oak. Nanti bakal kita chat ya. Kemarin kita udah ngechat barn kita dan udah keren bentuknya. Setelah dilihat, bagus juga sih. Atapnya tapi belum ya guys ya. Jadi apa yang bakal Bang AJ duluan lakukan disini adalah Menyelesaikan misi kita dulu guys. Bang AJ udah membeli area sini juga guys ya. Ini banyak hijau-hijau teman-teman ya. Jadi kesannya kita sultan gitu ya. Bang AJ bakal pergi ke lokasi misinya. Ini tempat misinya kebetulan dekat dengan tempat Mayor teman-teman ya. Nah, Bang AJ udah letakin pickup disini bersama dengan plank-nya. Kotor banget ya. Kalian bisa lihat ya. Mobil kita karena Bang AJ pakai untuk Kerja keras teman-teman ya. Kita turunkan dulu plank-nya teman-teman disini. Karena kita menggunakan untuk Membangun rumah yang disana guys ya. Kayaknya butuh satu doang sih plank-nya. Baiklah kita bakal ambil wood-nya. Semula Bang AJ hanya menggunakan kayu oak. Cuman ternyata yang dibutuhkan tuh banyak banget guys. Jadi pada akhirnya Bang AJ campur-campur ya. Untuk membangun rumah ini. Karena kebetulan ini juga Rumah proyek orang ya. Jahat banget gue ya. Jangan seperti ini guys ya. Kalau orang ngasih kerjaan speknya harus sesuai. Karena seringkali Yang diakalin ya. Kalau proyek tender Tender itu Lelang guys ya. Biasanya itu proyek pemerintahan gitu ya. Untuk Mengakali Keuntungan Itu bahannya yang dikurangin. Karena ketika proses tender kan kita pengen menang ya. Pengen menang Ya kasih harga yang murah ke Pemerintah misalnya ya. Tawaran terendah. Yang diterima pasti yang paling murah dong. Karena mungkin speknya Dibikin sama dengan yang lain. Tapi harganya cuman Sepertiganya mungkin. Atau setengahnya. Tapi ketika di lapangan Yang terjadi adalah Spek yang berbeda. Jangan sampai seperti itu ya temen-temen ya. Karena itu pernah gue alamin. Ya ketika membangun rumah. Karena kita masih awam temen-temen ya. Kita bisa dibodoh-bodoh orang. Jadi kita harus lebih kritis sih dalam Menerima sebuah tawaran Dan mengamati Pekerjaan yang Di lapangan temen-temen ya. Jadi kalau Bang Aja nanti punya rumah kedua Misalnya gue mau bikin rumah Gue bakal Pelototin tuh satu persatu. Bodo amat gue mau dikatain resek ya. Karena kalau gak kayak gitu Kita yang dibodoh-bodohin. Oke nice temen-temen. Kita berhasil menyelesaikan Misi kita. Kita diminta untuk kembali ke James Untuk mengambil jatah kita. Apa namanya? Gaji temen-temen ya. Jauh banget kita sekarang berada disini. Kita bisa langsung teleport ke James sebenarnya. Karena gue ada Old trailer disini. Kebetulan dekat ya. Jadi kita bisa langsung kesananya. Gak apa-apa. Oh di rumah kita masih punya Alat pickup itu temen-temen ya. Mesin maksudnya ya. Jadi kita bisa bergerak Dengan jalan aja Ke lokasinya James. Itu gunanya kita Menyebar luaskan Kendaraan kita sesuai dengan Teori Bang Aja di episode sebelumnya temen-temen. Jadi di episode sebelumnya Sebenarnya ada pembicaraan menarik Dimana gue minjam duit orang tua gue Untuk DP rumah temen-temen Sebenarnya ya Cuman karena gak ada facecam nya Mungkin kadang gak gitu menarik Oh ini ada bagi juga disini Karena ketutupan sama ini Tadi gue gak ngeliat ya guys ya Nah James Kamu sudah selesai Ya itu banyak kerjaan Banyak banget kerjaannya Tapi selesai ya Nah itu bagus untuk mendengar Sekarang ini uangmu Setiap uangnya Dan saya berganti Terima kasih Bila itu bukan untukmu Aku pasti akan Bersendiri dari bisnis Nah kita harus Bantu kita berusaha Bukan kita Kita pasti Dan pastikan Menonton itu Seperti hauk Dia akan Berhati-hati Ketika dia Kita harus berhati-hati Katanya ya Karena Oh kita di Beri uang Banyak banget guys Karena Bang EJ Banyak menggunakan kayu Oh temen-temen Kita diberikan 200.000 euro guys Holy moly Itu adalah uang yang sangat banyak temen-temen Oke Bang EJ diberikan 200.000 euro Kita bisa Sesuai dengan janjinya ya Di awal ya Kita diminta untuk Memberikan setengahnya Kepada mayor Oke Jadi kita bakal ke area mayor Meirnya kebetulan disini guys ya Dan Bang EJ ada parkir Mobil di area mayor Kalau gak salah Oke Ini dia Untuk Memberikan 100.000 euro Yang kita dapatkan temen-temen Ya ke mayornya ya Tapi ada peringatan dari si James Hati-hati lah dengan si mayor ini Karena ketika kamu lengah Dia bakal Mengambil keuntungan Orang-orang seperti ini Harus kita hindari Oke Kamu punya duitku Sudah Ini duitku Terima kasih Bagus Aku mungkin memiliki beberapa bisnis lagi Untukmu Dan kali ini Aku mungkin membeli Kepala kembali Kepala kembali Kepala kembali Kepala kembali Kepala kembali Kepala kembali Dengan orang seperti itu Berbahaya guys Karena kita bisa Jadi korbannya Kapan saja Oke Kita bisa berkonsultasi Dengan Ryan dulu Temen-temen ya Katanya ya Nah jadi kita ada Dua hal disini temen-temen Dirty matter Dan job of lifetime Ya Oke Job of lifetime ini Kita diminta untuk Apa namanya ya Berkonsultasi dengan Seseorang yang bernama Ryan dulu ya Temen-temen ya Jadi Bang Aji bakal ke Ryan Tapi sebelumnya Kalau kalian ingat Ada yang komen Bang Cari jodoh dulu dong Ya kan Nah Bang Aji Berencana untuk Memacari karakter yang Menama Lily Seorang Herbalist Yang membantu kita Dan mengajari kita Untuk mencari tanaman Lokasinya ada disini guys Sudah Bang Aji tandain ya Jadi Bang Aji bakal ke lokasi Lily disini Untuk Berinteraksi dengan dia Siapa tau Kita bisa Memberikan dia bunga Temen-temen Kebetulan Bang Aji ada Bawa bunga banyak ya Yang koron katanya Bisa diserahkan kepada Lady Tulisannya ya Jadi Bang Aji pengen coba PDKT lah Temen-temen ya Kadang kita terlalu sibuk Dengan Mencari Uang Kita lupa kalau Tujuan hidup kita Salah satunya adalah Membahagiakan orang tua kita Dengan cara memberikan cucu ya Ada orang tua yang suka Maksudnya Kakek nenek itu Pengen punya cucu Karena Kebetulan Isri gue kan Anak pertama Satu-satunya anak perempuan Biasanya anak perempuan dulu nikah ya Daripada anak laki-laki ya Karena Laki-laki kan tanggung jawabnya lebih besar ya Sebagai kepala keluarga Jadi harus Mempunyai karir yang lebih baik dulu Jadi Ketika mereka punya cucu Kebetulan anak gue Seneng banget mereka guys Jadi cucu kesayangan Karena Cucu pertama Nah Mungkin Seseorang harus melakukannya Ini dia teman-teman ya Lily Hi Lily Apa kabarmu Gimana kabarmu Senang bertemu denganmu Apa yang aku bisa buat untukmu Semoga kamu gak kesepian ya Semoga kamu gak kesepian ya Semoga kamu gak kesepian ya Kadang-kadang ya Tapi sekarang enggak Senang ya kamu datang menemui ku juga Pada akhirnya Oke Masih agak sulit ya Ini masih jual-jual mahal dikit guys Jadi Oh Dia bisa nanya tentang Oh misinya Kebetulan guys Ini ada misi kita Dimana kita mencari tahu Apa penyebab utama dari Danau yang Tercemar teman-teman Kita tanya dia ya Jadi ada danau yang Tercemar Jadi aku dengar Ini benar-benar tersemar Tapi aku gak tau siapa Bisa jadi James kak Bisa jadi James kak Saya dengar sugestion Dia mungkin akan mencari Bukankan konstruksi Bukankan di sana James? Bukankan Cuma berfikir Dia bukan di kamping ini Dan tiada turist datang ke tempat yang terlalu Tidak Tidak Mereka itu bukan dia Selain itu Dia mungkin ada masalahnya Tapi dia mati Saya agak menghormati dia Baik Terima kasih Ada apa yang ada di sini? Aku gak pasti Mungkin kalau kita berbincang Seseorang dari pejabat Ryan mungkin Kira-kira Terima kasih Terima kasih Bye Oke Dua misi kita itu Mengarah ke orang yang sama Guys ya Jadi kita diminta Untuk konsultasi dengan Ryan Ini Ryan ini Kayaknya orang penting Yang punya wawasan luas Temen-temen ya Jadi kita bakal pergi Ke Ryan dulu Untuk berkonsultasi Temen-temen ya Oke Sebenernya Bang AJ Sebaiknya menggunakan Mobil ribadi Temen-temen ya Cuman karena Lokasinya relatif dekat ya 300 meter Dan di game ini Anehnya Kalau kita jalan itu Sama aja cepetnya Dibandingkan dengan Menggunakan kendaraan Jadi Bang AJ bakal Berjalan dulu aja ya Karena mobil Bang AJ Parkirnya agak Berantakan guys ya Karena gue manfaatin Teleport-teleport ya Temen-temen Oke Kita bakal ke Ryan dulu Oh Ryan itu yang dulu Mancing temen-temen Ya Yang membohongi istrinya Kalian ingat ada seorang Pria Yang mau mancing Dia bilang ke istrinya Dia mau Pergi Meeting ya Padahal dia mancing Kemudian istrinya bilang Ngapain lo bohong Gue udah tau Dia itu lagi mancing kan Karena dia adalah STI guys ya Suami takut istri Oke kita berenang dikit temen-temen Di game ini Berenangnya lambat ya Kita bakal Konsultasi tentang pekerjaan Atau Bisnis Dan konsultasi soal Pelaku Ryan Kita harus berbicara Ini keren serius Ini terdengar serius katanya Nah kita nanya Tentang Kerjasama dengan Mayor Aku pikir aku nampak Apa yang kau maksud Dan Nah Aku gak benar Tapi dia ingin aku Keputusan Aku gak tau Aku punya perasaan yang buruk Mungkin kau harus Tapi aku gak tau Tapi hey Lebih baik hati-hati Daripada Apa yang kau maksud Dia ingin membuat orang-orang melakukan Apa yang menyesal Dan kemudian Dan menyesal mereka Selepas Aku pernah lihat Itu terjadi Sebelum Aku Maksudnya Ini hampir Tidak 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 Merini sering memperkerjakan orang, terus yang dia suruh lakukan itu patut dipertanyakan gitu ya, menyimpang. Kemudian setelah orang itu lakukan, dia bakal marah-marah dan kayak menuntut gitu lah ya. Jadi pada akhirnya, yang rugi ya yang kerja terhadap dia gitu. Jadi dia sarankan, setiap kita disuruh apa-apa itu ditulis ya, sebagai bukti nantinya misalnya dia mau melewati jalur hukum. Jadi Ryan ini sudah pernah hampir dicelakai oleh si Mayor juga teman-teman, sama seperti James ya. Oke, berikutnya kita tanya soal sungai teman-teman. Nah ini dia teman-teman, soal danau teman-teman. Apakah kamu tahu tentang danau yang kotor di utara? Gak tahu dia guys. Bahkan, di luar yang mati. Kau belum dengar tentangnya? Ada yang menurutkan bahwa kamu mungkin terlibat. Mungkin? Man, now that is just a straight lie. Maksudnya, lihat aku. Aku suka mancing, aku suka mancing, air, water. Aku suka lingkungan yang bersih. Apakah aku nampak kayak aku bisa melakukan apa-apa seperti itu? Baiklah, baiklah, minta maaf. Aku tak kira-kira, tapi aku harus tanya. Tidak terima kasih, man. Aku percaya. Oke, tapi ini kena serius. Berbicara dengan Matthew kalau kau dapat kesempatan. Maksudnya, dia mungkin tahu sesuatu. Dan Lily. Dia mungkin tahu sesuatu juga. Aku akan mulai penelitianku secara langsung setelah aku kembali di ofis. Baiklah, dan aku akan terus tanya-tanya. Tidak, terima kasih. Tidak, terima kasih. Tidak, sampai ketemu nanti. Dan, uh, hush. Jangan menakutkan ikan. Baiklah. Jadi, Lily bilang mungkin ada kaitannya dengan si Ryan. Kita pergi ke Ryan dan Ryan bilang mungkin ada kaitannya dengan Matthew. Matthew itu adalah nama dari Mayernya, teman-teman. Jadi, di sini... Tidak, sampai ketemu nama dari Mayernya, teman-teman. Jadi, kita pergi ke tujuan yang sama. Kita balik lagi ke Mayernya, teman-teman. Menarik sekali ini quest-nya. Dua quest saling berkaitan, teman-teman. Baiklah, kebetulan kita parkir di tempat Mayernya, kita bakal, uh, tanya tawaran dia seperti apa, guys, ya. Tawaran bisnis barunya dan juga yang ada kaitannya dengan, uh, late-nya. Baiklah, di sini kau ada apa-apa untuk aku? Mungkin. Apakah saya bisa mempercayaimu, katanya? Kamu bisa dapat uang di sini. Atau kehilangan banyak. Jadi, apa yang akan terjadi? Aku siap, apa saja yang terlambat. Bagus, sangat bagus. Kau lihat, aku ada pilihan. This pollution thing of mine is getting out of hand. And I'm not earning any more on this. On the other hand, that pesky Ryan is really getting on my nerves. So, I connected the dots. And I made a little piece of paper with Ryan's name on it, proving he's been taking money for dumping trash here and there. Do you get my drift? So far, so good. And now? So now, take this document to our Logan in Shining Armor. He'll be glad to find out who's guilty. Tidak ada masalah Tidak Ryan Kau mengambil tempat ini dan menjadi kaya Plansi yang sempurna Tidak? Tidak Nah, kemudian Berhenti dengan Logan dan kembali ke saya Oh my god guys Kalian dengar apa yang dikatakan Oke Kita berhasil menyelesaikan misinya Jadi Si Meyer ini Ternyata orang Di balik Kotornya Danau yang ada di utara Dia Membuat sebuah Laporan palsu Seakan-akan pelakunya adalah Ryan Teman-teman Dan Untungnya kita udah konsultasi ke Ryan Dimana Ryan mengatakan Setiap apa yang direncanakan Sebaiknya dicatat Dan Kita adalah orang yang jujur guys Kita sudah merecord Atau mencatat Betapa liciknya Kotornya proposal dari si Meyer ini Dan kita bakal pergi ke Ryan Untuk menunjukkan Proposal ini teman-teman ya Oke Semuanya menuju Ke Ryan teman-teman ya Misinya ya Baiklah Bang Aji bakal balik lagi Ke Ryan teman-teman Ryan ada disini teman-teman Dan ini ada Logan Kita disuruh milih ya Kita bisa milih ngasih ke Logan Atau ke Ryan Gue bakal pilih ke Ryan sih guys Kenapa? Karena Mafia seperti ini Pada waktunya Bakal kena getahnya teman-teman ya Jadi kita Mungkin bakal ada yang bilang Bang coba kasih ke Logan aja bang Biar si Ryan ketangkap gitu ya Padahal Ada dua pilihan disini guys Kita bakal buktikan Disini kita bakal dapat 50.000 social point doang teman-teman ya Sebagai orang yang jujur Disini kita bakal dapat 100.000 euro 50.000 social point doang cuma 25.000 euro teman-teman Kita dapat 1 per 8 dari tawaran Si Mayer Tapi Seperti pesan dari si Ryan Life is not all about money teman-teman Ya Walaupun uang itu bisa menyelesaikan banyak masalah hidup kita Tapi Kita jangan sampai karena uang mencelakai hidup orang guys Makanya yang paling hina itu Biasanya yang mencelakai hidup orang demi Uang Ya kalau di Penjara guys ya Misalnya kayak begal itu bakal lipukuli orang guys Di penjara Jadi Buat kalian yang masih ngebegal Segeralah bertobat ya Apalagi di area Medan gitu ya Mungkin tembak mati guys Oke Kita kasih lihat dokumen yang kita dapatkan Nah dia mau menjebak kamu Ryan Dia mau menjebak kamu Ryan Dan lebih banyak Dia mau menjebak aku Nih Dokumen yang dia memberi aku Ambil ini Ambil tuh Ini bakal membuatku di penjara bertahun-tahun Aku akan kehilangan hidupku Pekerjaanku Bahkan istriku Dia bilang Aku sangat bersyukur Dan berterima kasih katanya Dia bakal melaporkan ke perihak berwajib guys Kita punya barang bukti Just let me calm down a moment I need to catch my breath Come back to see me later Perhaps I'll have some more news for you Nanti kita temui dia lagi Mungkin ini bakal ada Info lagi temen-temen ya Gak apa-apa Kita gak perlu mendapatkan Banyak uang temen-temen ya Oke Sekarang kita balik lagi Kita diminta untuk berbicara Kepada Tante kita ya Karena Menarik banget temen-temen Jadinya gamenya Karena ceritanya ya Oke Kita diminta untuk Menemui Tante kita Untuk Memberitahu dia apa yang barusan terjadi Ya Dimana Si Mayer mau menjebak Ryan Dan ini sadis banget sih menurut gue Fitnah lebih kejam dari pembunuhan guys ya Jadi kalau kalian berbuat salah Mending diam daripada ngomong Kalau orang lain yang bikin Ya Karena gue dulu juga pernah buat salah Gue diam doang Gue mengakui itu guys Gak apa-apa? Ya Dan gue punya beberapa berita untukmu Berita? Ayo Beritahu Beritahu Kamu dengar tentang air yang polusi ini Di sini kan? Mungkin Dimana Ini ada sesuatu yang berkaitan dengan Ryan Kamu tahu Deputi mayor Sesuatu yang saya mencari Susah untuk mempercayai Dan dia bilang Kau yang tahu Oke kita diberi resep ya Oke kita diberi resep dan You can get some rest The next day you should bring some solution Oke kita bisa istirahat Dan nyantui dulu temen-temen Ya Kita jadi orang yang jujur Setidaknya temen-temen ya Walaupun kita gak kaya raya Setidaknya kita jujur ya 200 ribu euro itu besar guys 3 miliar temen-temen Itu uangnya sangat besar temen-temen Kita tolak Demi Menegakkan keadilan Sedap Oke Jadi Ketika off air Bang Aji sempetin buat Memperbaiki rumah kita Menggunakan kayu oak temen-temen Ini adalah kayu oak Ya Oh Sini aja ya Nah Kebetulan Rumahnya ini sebelumnya Warnanya Putih merah temen-temen ya Jadi rencananya memang Bang Aji bakal Pakai kayu oak semua Nanti bisa kita Termasuk pintunya Jadi Bang Aji Mau perbaiki bagian interiornya Sebelumnya Cuman Kayaknya kalau interior itu Kita perbaiki ketika Di konten bakal lebih bagus Karena bakal signifikan banget Harusnya perubahannya guys Lihat nih Rumah kita Semula Coder-coder gini Kita perbaiki jadi Waduh Cakep temen-temen Ya Cakep banget nih Lihatnya Pakai kayu oak semua nih Kayak raya guys ya Cuman ingat ya Harus hati-hati Takut Kena rayak Nah untuk perabotan sendiri Nanti bisa dijual Harusnya guys Kita bisa ganti dengan Perabotan Dari kayu oak Yang kita buat sendiri Ya Oh selama ini Ini adalah hiasan Rupanya ya Nah Cakep banget Sambil nyantui temen ya Oke Bagian Pertama sudah Beres Waduh cakepnya Temen-temen rumah kita ya Semula burik Temen-temen Memang kekayaan Bakal mengubah hidup orang guys ya Gak bisa dipungkiri sih itu Makanya penting Untuk Bisa Mendapatkan Penghasilan yang lebih Temen-temen ya Gimana Mengendalikan diri ya kan Bisa membedakan Mana yang dibutuhkan Dan mana yang diinginkan Sama seperti Apa yang gue lakukan selama ini ya Jadi gue Sering ngeliat Temen-temen gue yang Content Creator lain ya Mobilnya Khususnya mobil ya temen-temen ya Kalau di Content Creator itu kan Mobil ya Yang sering di flexing Gue sekarang kaget Kayak dalam hati Itu dia Masa sih dia se Hebat itu gitu ya Apa Gue yang Segembel itu ya Gue mikirnya gitu guys Kenapa? Karena Bang AJ Mobil pertama Bang AJ Temen-temen Itu Hasil dari Youtube ya Brio Satya temen-temen Brio Satya temen-temen Gak mau gue beli Ya RS Bedanya cuma interior yang doang guys Bedanya 30 juta guys Ya Saat itu gue beli mobil itu Karena gue masih Belum punya Anak Udah punya anak sih Belum sih Gue beli ketika gue menikah guys Kenapa? Karena Kalau naik takasi kemana-mana Mahal banget temen-temen Apalagi kalau ke Jakarta ya Gue di Tangerang ya 200 ribu PP bisa 400 ribu temen-temen Sama tolnya segala macem lah ya Jadi pada akhirnya Bang AJ Beli mobil Saat itu Brio Satya Harganya berapa Bang? Brio Satya Lumayan sih guys ya Tapi untuk mobil Brio Satya mah Untuk orang berkeluarga Hitungannya murah guys ya Dibandingkan mobil MPV Sangat-sangat irit laki mobilnya Jadi sangat Fungsional ya Gue beli karena Gue butuh guys ya Bukan karena gue pengen Dan Ketika Bang AJ beli mobil Bang AJ itu sebenarnya Belum jago nyetir mobil Karena dulu waktu Gue pertama kali pengen Punya mobil Gue mikirnya Gue belajarnya Pake mobil gue sendiri Bodo amat nabrak Gue mikir Daripada gue pake mobil Orang nabrak gitu kan Jadi gue mutusin Oke gue harus bisa Punya mobil sendiri dulu Baru gue nyetir mobil Motivasinya Seperti yang gue bilang sebelumnya Cara kalian memotivasikan Beda-beda ya Kalau Bang AJ itu Mohon maaf deh Gue kalau liat Abang-abang angkot Yang nyetir Gue mikir dalam hati Abang-abang ini aja bisa Kenapa gue gak bisa Bukan bermaksud Mendiskreditkan Atau merendahkan Temen-temen ya Tapi abang-abang ini kan Bahkan mungkin Gak pake sekolah Mengemudi temen-temen ya Cuman dari pinjem Angkot temen Eh ajarin gue dong Bisa temen-temen Kenapa kita gak bisa Nah Bang AJ juga sempet Dulu itu sebelum kerja Gue numpang di kosan Abang gue gitu kan Kita berdua belajar Temen-temen Gue minjem duit Orang tua gue Minta gitu ya Gue mau belajar nyetir mobil Nah Jadi sebenernya gue Ada basic sedikit lah ya Diajarin sama Bapak itu ya Kursus Sembunan berapa ya 900 ribu kali ya Kalo gak salah temen-temen Beberapa pertemuan gitu Akhirnya bisa Itu belajarnya mobil manual ya Nyetirnya mobil Matic Udah kayak main bomb-bombkar guys Jadi gampang ya Kayak main-mainan Di time zone gitu ya Jadi ya pada akhirnya Bisa nyetir Itulah Jadi bang aja kalo Beli apa-apa itu Beli yang Dibutuhin dulu Cuman Kalo udah hobi Ini susah nih Orang kalo udah hobi Gue kan sempet ngomong Hobi gue board game Ya bang aja kalo Hobi board game Semua gue beli Tapi untungnya Tahun ini Bang aja bertobat ya Gue gak beli board game Sama sekali Beli dikit doang lah Dibanding sebelumnya ya Dan mulai cooling ya Udah mulai Yang gak kepake Mau dijual-jualin Di prelove ya Belajar untuk Inilah Istri gue udah komplain Ngomong doang Lu gak lu kakuin Ya gue mulai Gue tanda-tandain guys Tidaknya ini yang mau gue jual Gue mau jual gitu ya Jadi rumah gak terlalu penduduk juga Minimalism guys Prinsip minimalism itu penting temen-temen ya Kita cuman Mengumpulkan apa yang kita butuhkan Kita simpan apa yang kita butuhkan Bukan apa yang kita inginkan Sedak Bahasa gue keren betul guys ya Tapi emang itulah Dari situ kita bisa Lebih Cepat mengumpulkan dana Untuk masa Hari tua kita Ya Oke Sisa satu Ini lagi guys ya Satu palet lagi Lantai satu kita udah selesai Kalau begitu Ini agak belang ya Gak apa-apa Walaupun belang Nanti bisa kita Perbaiki temen-temen Ya gak usah khawatir Dengan mengecatnya Oke Kita masih dapain disini Kayaknya temen-temen Setelah bang aja ngecek Kayunya itu gak harus Oke guys ya Kita bisa campur-campur Sari aja temen-temen ya Gak harus pake oak sih Malah lebih mahal pake oak ya Mending oaknya gue jual Gue beli plank murahan Gue pake untuk perbaiki rumah gue Masuk akal gak guys Masuk akal ya Cuman secara moral sih Bodoh itu ya Untuk rumah sendiri aja hancur Apalagi untuk rumah orang gitu ya Hahaha Naka Oke Perabotannya nanti bakal gue ganti Semua nih temen-temen ya Cara jual perabotan gimana ya Bang aja bakal coba ganti Tombolnya dulu bentar ya Kita perbaiki dulu ini Bentar Oke Cara Perbaiki Oh bisa remove temen-temen ya Kita bisa ganti baju Kemarin Bang Aji sempat beli baju guys ya Wih keren temen-temen Gue beli baju ini ya Oke kita pake baju ini aja deh Biar keren Traditional plot Oke nanti bisa kita Comot-comotin guys ini ya Rupanya ya Dan kita tadi dikasih resep guys ya Unique resep Oh Ini dia resep unik Yang diberikan oleh Ini kita temen-temen Tante kita Oke 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 Keren keren Oke kita lanjut ya Oke lantai 1 Udah beres sebetulnya Oh tinggal Jendelanya doang guys Yep Udah beres ya temen-temen Lantai 1 Bang aja kemarin udah nyicil sih Jadi tinggal lantai 2 nih berarti Sama outdoor temen-temen ya Lantai 2 sama outdoor doang sih Sabar ya Rumah kita bakal Keren banget nih Setelah kita perbaiki Gue masih punya kayu ok Banyak sih sebenernya Cuman prosesnya memang agak sikit Membosen kan Tapi karena kita disuruh Nyantui dulu hari ini Jadi gue agak nyantui gitu loh Karena besok kita mau Berurusan dengan Ryan lagi nih Sama Mayor nih kayaknya nih Bakal makin berabe nih Kemarin kita terlalu fokus dengan Misi Sekarang kita nyambi-nyambi dikit lah Oke Oh ini bisa dibuka guys Oh jendelanya bisa dibuka guys Biar udaranya seger Keren Oke Udah cakep ya Dikit lagi abis Kita hajar dulu Oh plafonnya juga bisa diganti ya Oh gue lupa ini ada Ini ada ini guys Kalian bisa liat ya Ini ada ininya Etik istilahnya ya Nah etik ini biasanya Angker ya Kalau di Amerika ya Gue sering nonton video Bule itu ya Kalau di etik itu Biasanya banyak hantunya guys Katanya Kok bisa ya Gak tau gue ya Bang percayaan tuh gak Jujur aja ya Dulunya gue gak percaya guys Tapi setelah cerita yang gue jelasin itu Gue percaya guys ya Gue selalu menceritakan hal yang sama ya Itu ya Gue pernah ketika main komputer Sore-sore Pas Ajan maghrib Sebelum maghrib ya Setelah maghrib sih Kelinga gue ditiep sama Maluk goib teman-teman Abis itu gue kena mental Sampai sekarang dah gue kena mental Kalau orang nanya Gue bilang gue percaya dah Oke Baiklah Udah selesai sebagian Saatnya kita istirahat teman-teman Bang Eji bakal tidur dulu Satu hari Karena besok Kita bakal Ada misi Nah You can return to Ryan now Oke Kita bisa kembali ke Ryan Dan kita punya 249.000 euro Teman-teman Dengan uang sebanyak kini Bang Eji bisa beli mobil termahal Teman-teman Karena kita udah punya Semua yang paling mahal Kenapa kita gak sekalian Kita percayaan Membawa mobil paling mahal Ya gak Jenius Oke Betulnya mobil gue ada yang nyangkut disini ya Di tengah jalan ya Gue tinggalin Saatnya kita membeli Mobil termahal kali ya Apa kita tahan dulu teman-teman Mobil termahalnya Kita bisa beli sih 27.000 dolar guys Tapi gue belum tau Uang gue bisa pake buat apa Oke Gue bakal pake mobil ini dulu deh Kalian ingat Kalian ingat kita punya mobil ini Nah Ya Mobil jeep kita Kita gunakan untuk pergi ke tempat Ryan Kita liat dulu Kita jangan beli mobil mahal dulu guys Nanti Ryan bilang Wah lu dapet duit dari mayor lu Atau segala macem lu ya Jadi kita Ke Ryan nya Jadi orang bersih lah Kita pake mobil jeep Tapi Ini gue udah upgrade belum ya Mesinnya Kita pulang dulu ya Ke farm kita Gue mau Ini dulu guys Ini chat kita kemarin ya Nanti warna dulu guys Nah kita nanti warna guys Bisa Bisa kombinasi gak sih Warna apa ya Warna biru cakep sih Tapi biru Gue sukanya warna jingga guys ya Karena gue namanya ada jingga guys Bang kenapa nama lo jingga Jingga itu Kayaknya marga temen ya Ya marga Kita bisa ganti mesin ke profesional guys ya Oke akhirnya udah profesional temen ya Wah cakep loh Warna jingga loh guys Bang aja ganti mesinnya Ke profesional Jadi kalian bisa liat ya Semula speednya cuma 70an Sekarang tempat 80 Ini mobil offroad ya guys ya Jadi cocok untuk Kedapet tempat seperti ini Kayak bagi dia Nanti kalau kita mau balik Tinggal tekan Atau truck aja Minta Bantu Derek aja Oke jauh lebih cepat Daripada kita jalan kaki sih Halo Ryan Gimana jadinya Apakah kamu sudah ada Plan Kamu sudah menyelamatkan hidupku Selamat datang Selamat datang Selamat datang Polusian 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 Bribes Merugikan komunitas It goes on and on So we did a good thing I suppose you'll be the new mayor Kamu bakal jadi mayor baru Oh my friend I like it here And if you ask me The best person for the job Is you You're a true life saver You know that Kita bakal jadi mayor Tumat But I'm really shocked Me But I just moved in And you've already done Much more than anyone else You have my own And votes of everyone I've been talking to This has to be done Officially But you're the best man For the job If you ask me In the meantime I've reopened Some major investments That the last mayor Kept deep At the back of his Carly Only if you want Of course Well Let me take a look These don't pay much But if you do Complete them Hmm A lot of people Will appreciate it That's for sure Thanks Ryan Talk to you soon We're going to give you A lot of social points Guys Kita diberikan Kesempatan Untuk membantu Menolong community Ya Jadi Kita diminta Untuk rebuild Ya Memperbaiki jembatan Oh iya Disini memang Ada jembatan Yang rusak Guys Jadi kita diminta Oleh si Ryan Untuk memperbaiki jembatan Ya Dan Ryan malah bilang Kita itu Pantas menjadi mayor Temen-temen Ocak ya Oke Bang aja Panggil tow truck Biar kita bisa langsung pulang Posisi kita sekarang Ada disini Temen-temen ya Gue mau puter balik Kita agak lapar Kita pulang dulu Temen-temen ya Sebentar Kalau kita mau memperbaiki Jembatan Kita harus punya Oh Kita punya banyak duit Di area situ ada Toko bangunan guys Kita bisa beli Plank disana Kalau memang kita Gak bisa Pake plank kita Temen-temen ya Tapi alakabaitnya Kalau kita perbaiki rumah kita Dulu gak sih Oke Speeder Kita berhasil Campai 100 km per jam Dapat achievement Oke kelabang aja Bakal pulang dulu Temen-temen Bang aja udah Nyediain banyak plank sih Kenapa gue pake ini ya Sebentar Kayaknya plank gue Ada yang kosong ya Cek dulu Oh ini ada yang kosong guys Lalu gue masukin itu Ini kotor banget ya Ini kita ya Forklift kita ya Di force-in terus Kerjanya Oke ini oke Ini bang aja Nge force-in abis-abisan Nih liat tuh Sampai Burik gitu guys Aduh Kocak gaming Untung ngasihin duit Kalau enggak Enggak bisa Ngasihin duit ya Untung aja bang aja Pake shortcut ini sih guys Jadi jauh lebih gampang sih Itu ya Pake mouse Jauh lebih mudah Kalau gak pake shortcut Terus gak mati Oh Habis guys Persediaan kayu bang aja Habis total temen-temen Oke Jadi dari kemarin tuh Gak habis-habis temen-temen Ya Bahkan ini gue ada isi Banyak ya temen-temen ya Oke Bang aja bisa Pulang dulu temen-temen ya Mengambil Platform truck Bang aja Supaya bisa Ngambil Kayu Tujuannya kita bisa Perbaiki rumah kita Nah untuk perbaiki Jebatan Bang aja ada ide Kita bakal beli planknya aja Satu plank itu Satu palet 500 euro temen-temen Kebetulan uang kita banyak Ya Jadi karena ini untuk Konten Bang aja Lebih prioritaskan waktu Daripada Duit in-gamenya Karena ketika off air Gue bisa melakukan hal yang sama Berulang-ulang Tapi ketika di konten Itu kalian bakal Bosen bukan main guys Oke bang aja bakal Ngambil Oak tree nya lagi temennya Karena bang aja Mau perbaiki rumah kita Supaya Keren Ada satu yang Pain temen-temen ya Gak apa-apa ya Nanti tinggal di chat doang Oke Kita gerak lagi temen-temen Ke Rumah kita Ya Selain ini juga bang aja Pengen menemui li lagi Karena bang aja belum bisa Ngajakin dia keluar Atau ngasih dia bunga guys Seandainya bisa Kita bakal Meningkatkan Relaisancy kita dengan dia Ya Oh ini tulisan for sale nya Belum gue lepas ya Gue lepas dulu ya sebenernya Kita lepas dulu temen For sale nya Gue baru sadar nih For sale belum lepas Limus Nah ini gak dijual nih tempatnya Tempat gue nih Baiklah Jangan lindes ini ya Jangan melindes Bunga Karena bakal Rusak bunganya Yang pine terakhir aja Itu yang belakang beda sendiri guys ya Kayunya ya Oke Ternyata game ini Bener-bener terinspirasi Dari Harvest Moon loh Kalau kalian perhatiin ya Karena di Harvest Moon Juga ada Mair kan Cuma Mairnya gak Gak jahat ya Mairnya selalu datang untuk Membantu kita malah ya Kalau di Harvest Moon ya Membantu kita Gakasih tau kita Ada event segala macem Ngajarin kita dari awal Gimana secara berdagang Kalau disini Mairnya malah Ngajarin kita yang gak bener guys ya Kocak emang Oke lantai 1 sudah beres Lantai 2 Kita bakal beresin dikit lagi guys Supaya Afdol temen-temen Beres semua kan enak Dilihatnya ya kan Cakep banget ini Sabar Lantai 2 Bentar lagi beres temen-temen ya Kita gak boleh mengeluh nih Mantap Ini kamar mandi ya Belakangnya kenapa Keramik gitu ya Bentar gue perbaiki dulu deh Kok aneh ya Ini kamar mandi guys Kamar mandi gak mungkin Gue pakein ini kan Oh iya kamar mandi guys Cuman bisa diperbaiki Cuman jendelannya aja ya Nanti kita ganti semua ya Perabotnya Gak usah khawatir Nah gue bingung nih Perabot kita bikin sendiri Atau kita beli temen-temen Sebenernya bank aja bisa beli Atau bisa bikin sendiri Pilihannya Ya tergantung Kebutuhan aja ya Uang kita udah banyak Ya kita bisa gunakan Untuk keperluan Pribadi ya Tapi kalo di dunia nyata sih Gue gak bakal ngelakuin itu sih Gue bakal simpan sebagian Temen-temen ya Tapi kalo untuk rumah sih Kayaknya kita harus keluarin sih Temen-temen Kalo gue udah kayak raya Rumah bakal utamain sih Karena kita Kalo gue pribadi ya Lebih banyak di rumah Temen-temen Paling lama kita di rumah Berarti rumah paling harus kita Prioritaskan Kalo kalian lama di jalan ya Mobil kalian harus dibikin dengan nyaman Temen-temen ya Gak harus mahal ya Tapi nyaman temen-temen Ketika kalian bekerja Mengurang mobil misalnya Gukar gitu ya Atau Gojek ya Motornya diservis lah Jangan motornya dipake Tapi Gak diservis sama sekali gitu Kan kasihan ya motornya Kalo bisa nangis Nangis ya temen-temen Kamu pake aku terus Tapi gak diperbaiki Gak dirawat Jadi Agak aneh gitu ya Kesannya Oke Lantannya ini agak beda warna Kayaknya gue udah pernah perbaiki Dengan kayu yang berbeda Jadi Agak sedikit Kurang baik ya Gini Oke Ruangan ini Udah beres Ruangan tengah udah beres Kamer mandi udah beres Ruangan ini udah beres Ini nanti bakal dia jual ya Oke Baiklah Belan-belan kita perbaiki rumah kita Menjadi lebih baik ya Semuanya butuh proses Mungkin nanti yang lain Bisa kita perbaiki Di skip gitu ya Jadi ini sebenernya juga bisa diperbaiki guys Lihat nih ya Takap kan Jadi semuanya itu bakal New banget gitu loh Ini bakal bisa diperbaiki gak Ini gak bisa ya Oh ini Ini udah gue perbaiki belum Ini belum ya Kita bisa perbaiki guys Takap kan Nah ini bisa kita perbaiki juga nih Supaya terlihat Seperti baru Gitu lah Jadi gak Terlalu burik lah ya Rumah kita gitu Keren Pelan-pelan bakal jadi keren guys ya Kalian bakal Ngerasain lah progresnya Dibandingkan awal yang Bener-bener rumah kita burik banget Disini sih rumah kita udah Istimewa sih Workshopnya juga udah Semua kita perbaiki Rumah kita juga Udah hampir selesai Ban kita juga udah selesai Ya ini paling nanti Bakal gue perbaiki juga sih semua Oke Nah ini Tembusnya ke ruangan sebelah nih Kayaknya guys Yang kita perbaiki sekarang Oh enggak ya Iya 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 Tembus ke ruangan sebelah nih Oh enggak Ruangan ini doang Gak apa-apa ya Ruangan ini beres Tinggal satu ruangan terakhir guys Sama etik sih Atas ya Mungkin etik nanti Menyusul aja kali ya Tapi kalau kita Enggak perbaiki Enggak bakal bisa di chat temen-temen Insananya Bang Aji Autornya chatnya Sesuai dengan warna sebelumnya Supaya Menghargai pemilik sebelumnya Kali ya Putih merah temen-temen Kalau interior Sesuai dengan selera gue sih Oke Pintunya juga Bisa di perbaiki Enggak bisa ya Pintunya enggak bisa ganti warna guys Oke Sisa Ruangan tidur kita ya Malahan ya Yang paling penting malah Yang belum gue perbaiki Oke Habis ruangan tidur Ini gak bakal sampai selesai sih Gue bikinnya guys ya Kita bakal lanjutin misi kita Kita cicil-cicil aja Nyambi Supaya kalian gak bosan juga ya Oke Sisa lima Planknya Karena kalau Ganjil itu Dia gak bakal Selesai Habisin bahan doang Oke Habis ya Oke Sisa bagian sini doang Bagian luar ini Udah gue lakuin ketika Off air temen-temen ya Oke Udah cakep ya Rumahnya ya Sidanya ya Baiklah Kita bakal Ngelanjutin misi kita Tapi Bang Aji Bakal kelilih dulu Tapi sebelumnya Gue bakal ngambil Platform truck ini Dan mengambil Kayu sisaan temen-temen ya Kayu sisaan Yang Non oak Yang bakal gue pakai Untuk memperbaiki jebatan Disini ada beberapa Kayu yang Bukan oak Karena oaknya Mau gue pakai Buat memperbaiki rumah Ya oak itu warnanya Agak gelap temen-temen ya Yang gak oak itu Warnanya agak terang Ini misalnya Sisanya oak semua ya Itu guys ya Oak semua Kenapa? Karena oak itu Bakal bisa gue pakai Untuk Bikin perabotan Yang Oh Bikin perabotan Terus bisa dijual Dengan harga yang mahal guys Mendingan gue beli plank Karena satu plank Oak itu Kalau kita bikin perabotan Itu harganya sekitar 3000-an 3500 Ini udah habis ya Oh ini habis ya Oh ini ada nih Ini kayaknya bukan oak deh Bukan ini bukan oak nih Yang putih itu birds Yang agak gelap itu pine Baiklah temen-temen Bang aja bakal berangkat ya Ke lokasi misi berikutnya Misinya itu ada di Tempat tembatan Oh ini udah diapri Belum sih Oh udah Oke Kita gerak ke sini guys ya Udah ada tandanya di petah Ini tempatnya Lily Sekalian gue ke tempat Lily kali ya Karena satu jalan Kita gerak guys Untuk memperbaiki jembatannya Dan untuk PDKD terhadap Wanita idaman kita Oh Ada pohon yang belum gue rapiin Dari Tahun kapan itu Disitu nongkrong Nggak kak Baiklah Kita gerak ya temen-temen ya Episode kali ini banyak drama Lebih ke story-nya Cuman Dari itu Gue baru Bisa menikmati Gameplay-nya sih Kadang main Kalo cuman grinding doang Nggak seru guys ya Kalo ada ceritanya tuh kayak Oh Gue udah mencapai goal gue gitu Oke kita ke Lily dulu ya kali ya Oh ini ada toko bangunan Kita bisa belajar dulu tadi disini Ya kita bisa beli plank dulu Sebenernya Biar sekalian 7 slot Kalo mau Bisa sih guys Oke Sekalian bisa 7 slot ya guys ya Bang aja bakal beli plank dulu disini Nah untuk jembatan kita Nggak harus pake plank yang bagus sih Ini plank 50 euro Kita beli 1 temen-temen ya Dia bakal muncul di luar Itu dia Gue cukup yakin bakal pake plank sih Nggak mungkin pake yang lain kan Kita ambil temen-temen Kita berangkat ya Sekarang posisi kita disini Kita harus belok kiri ya Depan belok kiri Kita sampai ke tempatnya Lily Kita coba PDKTN dia Semoga berhasil Kalo gak berhasil kita lanjut ke jembatan aja Gak apa-apa Oke Beloknya disini temen-temen ya Seru sih gamenya Ya Nanti kita bisa punya anak juga guys Wah menarik tuh Anaknya jangan-jangan bisa kayak Harvest Moon gitu Bisa dari baby sampe gede Asik banget pastinya Oke Kita turun dulu Kita temui Lily Ayo Lily Talk Lily Dia sibuk guys Kita bakal ngobrol nanti Why? Hai Aku juga senang bertemu denganmu Oke guys Oke Bagaimana kamu bisa Terlihat cantik Selalu Atau Gimana kalau kita minum kopi besok Oke guys Mau minum kopi gak besok Bagaimana besok Bagaimana besok Jumpa besok Jam 10 pagi Jangan lupa Besok temui dia Jam 10 pagi Hai Selamat datang Selamat datang Selamat datang Terlihat sangat cantik Hari ini Lady Biar aku beritahu Kau nampak Kau nampak Sangat cantik Hari ini Aw Itu cantik Terlihat Terima kasih Gitu doang Oke Lily seems Really Fond of you Oke Perasaannya Semakin Nyalaya dengan kita Oke Bangga juga sabar Menunggu besok Karena kita bakal dating Dengan Mbak Lily Ya Yang sangat imut Gue itu Entah kenapa Suka dengan perempuan Yang rambut pendek Emang guys Dari dulu Jadi Lily yang Punya wawasan luas Dan rambutnya pendek Ya Membuat Dia terlihat Sangat menarik Di mata Bang EJ Dimana caranya Memperbaikinya kawan How Tunggu tunggu Gue beli dulu coba Planknya Jangan-jangan langsung Pake plank aja Oke Benar sepertinya Langsung pake plank doang Oke teman-teman ya Oh Bang EJ ada ide guys Karena besok kan Janjinya jam 10 pagi Di coffee ya Coffee yang mana coy Tempat minum kopi Yang mana bro Waduh Feeling gue gak enak nih Ini coffee shop ada nih Coffee shop disini juga ada nih Coffee shop disini kali guys ya Waduh Kita di prank nih Sama Lily nih Dia gak ngomong guys Coffee shop yang mana guys Feeling gue gak enak nih teman-teman Oke Kayaknya Bang EJ bakal tidur dulu Langsung aja ke rumah teman-teman ya Kemudian besok pagi Kita lanjut kesini Ya Karena waktunya kan agak lambat ya Di game ini ya Jadi ketika jamnya Udah jam Sembilanan Kita bakal bergerak ke coffee shop Untuk menemui Lily teman-teman Jangan sampai telat Karena janjian jam 10 teman-teman Jangan sampai dia menunggu kita Terlebih dahulu Karena first dating First impression itu Paling penting guys Ya Kalau Untuk hal penting Impression pertama aja Kita gak peduli Gimana nanti ke depannya gitu kan Udah jadi pasangan Hidup Apalagi gitu kan Hahaha Oke sabar ya Gue selesaiin satu Palet ini dulu guys ya Ini bakal jadi jembatan Belang-belang Oke Disini kita Berbuat baik lah disini Banyak kali bahan yang dibutuhkan Bakal panjang nih ceritanya nih guys Memperbaiki jembatan gini nih Buset deh Bang Eje Bang Eje Memang beramal kita Beramal sanpa pamri nih Ini jembatan yang bener nih ya Ada tempat Oh dari bawah bisa naik ya Keren 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 Oke kita atur jalan Tengah dulu deh Oh ini harus fondasinya dulu kali ya Repot banget guys ini Itu kenapa di bawah situ ya Itu fondasinya Iya bener Kita atur fondasinya dulu kali ya Fondasinya dulu guys Fondasinya dulu Biar fondasinya gak bisa jalan ya Oke sabar fondasinya dulu deh Jalan sampe ke atur gue yang nyangkut disini Udah habis juga ininya Habis ya Oke Banyak bakal pulang dulu temen-temen Ya kita pulang dulu Kita istirahat dulu aja Karena besok gue mau dating bersama dengan Lily Sekalian kita dating Sekalian kita Menyicil questnya Ya Sebelum tidur kita selesaikan Satu palet ya Hidupnya memang selalu seperti ini guys ya Memperbaiki Memperbaiki dan memperbaiki Apsidinya Oh ini kenapa belum beres ya Perasaan tadi udah beres Perasaan 1 ya Oh ini belum beres nih Bentar kita cek dari luar ya temen-temen ya Oh itu belum beres luarnya rumahnya Oke Yang penting gue mau nyelesaikan lantai 1 dulu Lantai 2 nanti Outdoor nya maksudnya ya Karena harus pake stagger guys Lompat-lompat gak habis nyampe Oke beres ya Kayu ini nanti nempel ke itu Oke oke Outdoor nya lantai 2 belum ya Indoor nya lantai 2 lagi nyicil Nanti bakal selesai Tinggal kamar kita doang Selesai kok ini Tenang aja Kalo bisa sih rumah jangan pake kayu sih Zaman sekarang ya Kenapa? Karena kelembapannya harus diatur guys Gue sama Kelembapan itu Gak boleh diatas 60 sih Karena kalo diatas 60 itu Udah ngundang jamur Dan ngundang kecoak guys Hewan-hewan serangga seperti kecoak itu Suka area yang lembab Itu alasannya Kenapa dia banyak di selokan Karena selokan itu selalu berair dan lembab Kelembapan di selokan itu bisa 80%an temen-temen Jadi kalo kalian punya ruangan Kelembapannya 40% Itu bagus banget ya Sampai 60% ke bawah lah 50% lah Ya 60% tuh udah diambang-ambangnya Tumbuh jamur ya Jamur-jamur kecil gitu Jadi Gue udah membuktikan Kalo ruangan agak lembab tuh Bakal banyak kecoak di ruangannya Jadi saran bang aja sih Kita lapar ya guys ya 40% Aduh Kaper banget nih Kita bisa makan Minum susu bisa Makan madu bisa Atau makan ini ya Langsung penuh guys Caranya gimana bang Supaya gak lembab Caranya adalah Mengecek dulu sumbernya Apakah ada kebocoran Kalo ada kebocoran ya Bocornya harus dihilangin dulu Karena dulu gue pernah kebocoran ya Ruangan kerja gue Yang sampe gue renov Di kamar anak gue ini Ada kecoak guys 3 ekor guys Tersembunyi Luar biasa gak tuh Kenapa? Karena ruangannya lembab Ya jadi kalo ruangan lembab itu Udah pasti Gak usah Gak usah nunggu lagi Udah pasti muncul Cepat terlambat Atau jendelanya masih Indoor dulu ya Indoor udah beres dulu Jendelanya ini belum ya Harus dari luar ya Ini guys ya Oke berarti Seatas ini nih Banyak kurang lagi guys Kalo banyak kurang Dia gak bakal jadi Liat nih Ntar hilang Nah kan hilang gitu aja kan Oke kita tidur ya guys Oh Pantes tempat tidurnya Untuk berdua temen-temen Dia udah menyediakan Untuk masa depan Peter juga nih karakter kita Oke kita bakal langsung ke jebatan Perbaiki jebatan Sambil nunggu You have a date today Don't miss it Oh nah Salah pacar guys Gue gak tau tempat Datingnya dimana Disini juga gak dikasih tau Temen-temen ya Tapi Jam 10 intinya ya Kita ngetet ya Oke jam 10 datingnya Sekarang jam 6 pagi temen-temen ya Karena waktu di game ini Cukup lambat Jadi ya Bang ajar sepelan-pelan nih Perasaan tadi gue udah bikin Ini ya deh Fondasinya deh Hilang semua apa ya Bikin fondasi dulu deh guys Bisa nih Fondasi yang bentuknya kayak gini guys ya Yang bentuknya Bukan gambar palu ya Gambar Eh gak berpalu juga sih Tapi palu yang ini Oke Wah Perjalan panjang ini kayaknya Yang berbaik ini semua Dipersulit aja sama dia Permainan ini temen-temen Ini fondasi sini aman sih Udah Gak bisa lewat dong Kocap Oke Beres guys Baiklah Ini kenapa gak bisa dibikin ya Kenapa ini Oh Gitu caranya Repot guys Kayak gini Gue bisa berdiri disini gak Kalau kita bisa berdiri di pegangannya Enak nih Oh bisa guys Tapi seti hati nih Wah Kocak Karena pegangannya itu langsung jadi Yang lain gak langsung jadi guys Wah gak bisa guys Kena prank gue Hahaha Pecelele gaming Pecelele gaming Wah Kacau ini temen-temen Wah ini misinya sulit sih ini Gak harus akuin Sulitnya bukan karena apa nih Karena Gak bisa Duh Ya ampun temen-temen Dia jebol Kalau belum jadi tuh Gak bisa dilewatin Tapi kalau udah jadi Gue nempel disini Kan konyol lah Gue terkurung guys Oke Untung aja bisa Oke gue ngerti sekarang Jadi belang-belang dan Oke kita harus tari tau dulu nih Apa yang harus diprioritaskan Bagian bawah dulu ya berarti ya Ini belum jadi nih Ini ada sih coba Jadi belum Belum Ini belum jadi Kalau jadi aneh jadi Bisa dinyak nih Aduh Gue terjebak di dalam Konyol Gak apa kita bisa Telepot ke mobil kita sih Telepot guys Wah ini kita dikerjain Abis-abis sama ini game nih Beneran ya Konyol banget nih Bisa 20 lagi Plank ini Oke gue tau Gue tau Ya penting kita bikin Yang jalan sini dulu sih Idealnya Nanti yang sana tinggal gampang Kalau yang Yang sini udah beres Ya gak sih Masanya Oh bisa gini Bisa 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 Sampe gak Ya elah Bambang 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 pamungkas Bambang pamungkas Repot guys Mohon maaf ya Ternyata ini repot nih Misinya nih guys Gak segampang ya Bang aja kira temennya Kita lihat jam dulu Jam 6 pagi Masih panjang perjalanannya Kita jam 10 janjinya Dengan si Cewek idaman kita Oke Ilang dong yang gue bikin tadi Kan kesel Wah susah banget ya Gak boleh ngeluh Gak boleh ngeluh Lakukan saja Yang kebanyakan ngeluh jadi orang Iya gak boleh ngeluh guys Lakukan saja Nanti baru komplain Yang penting selesai nih Jembatannya Jangan jatuh 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 dong gue Ya ampun Bambang Susahnya Oke 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 ini jadi Oh ide bagus guys Jembatan bawah sini dulu aja Kalian Jembatan bawah ini beres Ini gampang nih Jembatan bawah dulu guys Jembatan bawah bisa nih guys Ini jauh banget Disetting sama dia Tapi ternyata bisa di Tetap bisa di Akses gitu loh Nah Ide brilian temen temen Ya semuanya ada solusinya temen ya Jangan Jangan Ini dulu ya Jangan Apa namanya Jangan menyerah dulu gitu loh Nah Bang Aja menemukan solusinya guys Solusinya disini nih Nah Kita menemukan solusi dari Segala masalah yang Bang Aja alami dari tadi Kalau bagian pinggirnya gampang Bagian tengahnya bakal gampang Oke Kita selesaikan dulu nih jembatan nih Area yang pinggir ini Khususnya Oke Gapapa Turun Oke Kita bisa balik lagi kesana Gue udah dapet solusinya temen Selesai sudah solusi kita Sekarang jam 6 pagi Masih lama Masih lama Nah jembatan ini kita udah beresin ya Kita bisa urus pegangan tangannya disini temen Yang di bagian luar dulu Besok kita bakal Ngurus yang bagian dalam Bagian dalannya beres Kita bisa ke jembatan yang satunya Kita bisa nyicil bagian dalam nih Habis Cerdas 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 Ini nih susahnya temen-temen ya Ngari solusi kayak gini nih Nah bagian dalam semuanya yang bisa kita bikin Kita bikin guys Karena supaya Fundasinya beres juga nih Bisa gak Bisa gak bisa ya Bisa gak Bisa Nice Biar ada semua temen-temen Tinggal nanti lantainya doang ya kan Yang tengah kan Lantainya nanti pake trik yang tadi aja Nice Ya inilah proses yang harus kita lakukan Untuk komunitas ya Walaupun gak ada untung secara materi Teristirinya untung secara Ini ya Secara apa ya Sosial gitu ya Kita jadi Dikenal sebagai Orang yang Ini ya Mau berkorban untuk masyarakat ya Tapi itu karena kita ada agenda kayaknya ya Mau jadi mayor ya Coba kalau gak mau jadi mayor Dia bakalan lakuin gak itu pertanyaannya Apa kamu akan melakukannya Kalau kamu gak dapat sesuatu Bisa dijawab gak tuh Nah Oh ternyata yang bagian situ juga bisa kita cicil guys Dari sini Ini yang gak butuh gak sih Kalau gue cicil gak jadi Sia-sia dong plank gue Dia hilang Soalnya kalau gak langsung jadi guys Jangan sih Jangan dibikin Oke jembatan ini udah beres ya berarti ya Oke beres Jembatan bagian situ udah beres guys Ini gak coba Ini butuh tiga nih Beres gak Oke ini beres Butuh empat berarti Ini beres berarti Atau ini beres guys Oke beres guys Beres guys Wah ini bantap nih Ah beres temen-temen Ini gak beres sih kayaknya Beres Oke nice nice Kita bisa lompat nih Oke Jembatannya akhirnya udah mulai jadi temen-temen Sudah mulai terbentuk Sekarang masih jam 7 pagi Kita masih punya banyak waktu Untuk memperbaikin jembatan Kayaknya Sebelum kita dating juga jembatannya udah kelar kali ya Oke Oke berarti kita tetap harus nyelesaikan bagian luar temen-temen ya Bagian luar dulu di kita prioritaskan Ide bagus Ide bagus Nanti kalau luar udah beres kita bisa bikin yang dalam seperti tadi Cerdas sekali Bang Eji Sayangnya Bang Eji menggunakan kayu yang berbeda-beda ya Jembatannya jadi belang-beling temen-temen Tapi mau gimana kita punya stocknya beda-beda sih Tadi harusnya kita beli aja semuanya Biar warnanya sama semua guys Kalau yang bawaan kayaknya pain doang sih Oke sabar ya Bener-bener nih Kelihatan progressnya dari nol nih jembatan Be sure to meet her at 10 am temen-temen ya Kalau kita bakal bisa menemui dia nantinya Bagian sini dulu gue perbagi guys Supaya cakep ya Nanti kita lanjutin bagian bawah lagi Bisa selesai sih harusnya sebelum dating temen-temen Oke Ini juga tadi belum beres Atau gak beresin Oke bagian situ udah beres Sisa bagian sini temen-temen ya Mantep nih Semua ini jembatan gak ada Berkat kita ya jembatannya jadi ada Di siantar tuh ada tuh Jembatan titik Gue dulu nekat banget guys Jadi dulu ada jembatan di siantar Ada tempat berenang namanya detis ya Detis sari indah gitu Jadi ada jembatan apa ya Jembatan apa namanya Jembatan yang gak ada pegangan tangannya gitu ya Wah serem banget itu Cuma segini ukurannya Tapi entah kenapa Saat itu gue kayak adrenalin gitu loh Gue ngelakuin gue bolak-balik Bolak-balik Nekat banget gue Setelah gue pirulia sekarang Untung gak jatuh gue dulu ya Gila gue Stress gue Gue kayak ngerasa Uh enak juga ya Tapi setelah gue pirulia sekarang Gue baru ngerti Kenapa orang suka adrenalin gitu ya Ngelakuin hobi-hobi yang ekstrim Untuk dapetin Adrenalin itu temen-temen ya Hobi-hobi yang Secara fisik Non-fisik juga bisa guys ya Kayak bikin adrenalin gitu Kayak berjudi temen-temen ya Judi itu juga ningatin Adrenalin Karena kalian dedekan gitu kan Ya Dopamin, adrenalin Kalian jadi kayak Dek-dek-dek-dek-dek Uh Makanya orang judi bisa candu guys Makanya kalian jangan sampai berjudi Kalau udah candu Waduh Gak ada yang bisa dilawatkan kalian guys Judi juga Di Bisa di ini guys ya Bisa diturunkan loh Jadi kalau kalian Tapi untungnya ya Maksudnya utang ya Utang itu kalau orang tua punya anak Bisa diturunkan guys Utangnya Utangnya Makanya jangan banyak berhutang Yang rugi siapa? Yang rugi ya Keluarga juga pada akhirnya Ini jangan berhutang untuk sesuatu yang Konsumtif Apalagi berjudi Astaga itu paling Konyol udah Kalau untuk Usaha Itu juga harus Dipertimbangkan dengan matang Semua harus sudah Dipertimbangkan Gue selalu bilang Visibility study Is the most important thing Ketika kalian memulai bisnis Itu alasannya kenapa Kalian kalau meminjam duit Harus ada proposalnya Ya Tapi bisa dikalkulasi Ini orang bisa untung Apa enggak? Kalau pada akhirnya rugi Ngapain gue kasih Pinjaman duitnya Ya enggak? Apalagi kalau nanti Kredit macet Waduh Maka makin pusing Kecuali dia bisa Ada jaminan Aset yang lebih berharga Oke Nantinya dunia ini Ya kayak gitu lah Kita harus pinter-pinter Kalau kita enggak pinter Kita yang dibodoh-bodohi orang Bukan berarti kita harus Membodoh-bodohi orang ya Nantinya kita menghindari Dibodoh-bodohi orang sih Kalau kita enggak Sekarang gue ngerti sih Kenapa pengalaman itu penting ya Tapi pengalaman itu Enggak harus kita ngalami sendiri Itu dia yang penting Pengalaman itu Bisa kita dapatkan Dari orang lain yang Mengalami Kok bisa bang? Bisa lah Kalau kalian Punya temen Atau rekan Atau orang tua Kalau mereka ngalamin Mereka ceritakan ke kalian Kalian kan bisa Mendapatkan pengalaman itu ya Walaupun kalian enggak ngalamin Mungkin ya Enggak 100% Cuman kalian ada gambaran ya Ketika kalian menghadapi Masalah yang sama Dalam hidup ini Nah bakal aja sambil ngobrol Selesai juga nih jembatan Selesai nih jembatan Jembatan belang-belang ya Namanya ya Gue beri nama jembatan belang guys Jembatan belang-belang ya Speknya enggak jelas ini Oke Udah beres belum sih? Kayaknya udah hampir beres guys Tinggal dikit ini Ada yang Oh di bawah sini nih Ini yang bahaya guys Malah fondasinya yang Enggak ada nih Jembatan tanpa fondasi ya GG juga ini ya banget Oke ini yang belumnya Oke Udah beres guys Akhirnya beres guys Sosial point kita nambah nih 50 ribu Oh ini nih guys Tempat datingnya Guys saatnya kita pergi Ketempat dating ya Kita udah berhasil menyelesaikan Jembatannya ya Jembatan yang Bang Aji Beri nama jembatan belang-belang Jelek banget ya Kita bisa ngakalin Dengan kita chat nantinya Kalau mau ya Demi Kepentingan sosial ya Tapi yang penting fungsional dulu lah Bisa digunakan untuk Menyeberang yang semula Putus kan bagus Sudah itu ya Baiklah kita bakal Pergi ya Seperti yang Bang Aji alamin Ketika membangun rumah awal ya Gue pengen rumah gue terlihat bagus ya Setelah gue tinggal lama-lama Yang penting itu Dalamnya itu fungsional dan nyaman Yang penting gak bocor Yang penting AC Kalau dinyalain gak rusak Yang penting air Kalau bisa Bersih ya Jadi Yang gue lakukan adalah Membeli filter air teman-teman Masang filter air itu penting banget Kualitas air yang baik Itu akan meningkatkan kualitas hidup Tapi ya lumayan mahal harganya Tapi kan bisa tahan lama gitu ya Jadi kalau Air pumpnya lagi kotor teman-teman Gak bakal kotor Karena kita pakai filter Kita dating disini Tunggu 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 Ini quest Finish building Oh ini untuk bikin lokal teater Tapi tempat dating gue juga disini Oke kebetulan Tempat dating kita disini guys Tapi Lily belum dateng Ya Oke kita dating disini ya Kalian liat di peta Dan disini misi lanjutannya guys Kita diminta untuk membuat Lokal teater teman-teman Jadi Bang Aji akan membuat Lokal teater disini Sambil nungguin Lily Yah Mendingan gue ke toko ini dulu guys Bang Aji bakal ke toko ini dulu ya Bangunan ya Bang Aji bakal ke toko bangunan dulu Untuk membeli plank teman-teman Supaya gue bisa nyelesain Teater ini Kebetulan Si Tempat kita dating Itu sebelah-sebelahan Dengan teater yang Kita disuruh perbaiki Ya Ini kemarin juga Bang Aji yang bikin guys Ya bagian dari misinya Jadi kota ini juga terlihat Lebih rapi setelah Kedatangan Karakter kita Itu alasannya kenapa Si Ryan bilang Kamu aja yang jadi mayor Karakter kita bilang Kita kan masih baru datang disini Masa gue orang asing Jadi mayor disini Tanya tapi walaupun lo orang asing Kontribusi lo bahkan lebih besar Daripada orang yang Semula tinggal disini Ya Karena biasanya orang dari luar itu Yang lebih bisa melihat celah Teman-teman ya Dan melihat Kekurangan dari sebuah wilayah Itu alasannya kenapa Dua Empat Enam Kenapa kalau auditor Itu sebaiknya dari luar Auditor itu Biasanya auditor keuangan Misalnya teman-teman ya Gak hanya keuangan Bisa operasional Jadi audit itu penting Audit itu tujuannya adalah Kita minta bantuan dari pihak luar Misalnya Untuk Mengaudit Mengecek Memastikan Apa yang sudah Terjadi di lapangan kita itu Sesuai dengan prosedur gak Ya Audit itu bisa internal Internal itu biasanya Korporasi ya Ada yang eksternal External biasanya untuk Memastikan Sesuai dengan Hukum yang berlaku Atau misalnya dari Bepom Datang ke Perusahaan farmasi Itu eksternal ya Tiba-tiba datangnya Biasanya Kalau enggak Audit keuangan Kalau audit keuangan itu Minta bantuan pihak ketiga Untuk Memastikan Laporan keuangannya itu Jujur gak Ya Dan Benar gak Jadi kalau misalnya Kalian lihat di Pasar modal Auditnya masih internal Jangan dimakan mentah-mentah Karena itu orang sendiri yang Ngeaudit Artinya bisa diuta-ati Biasanya kalau ada Auditor eksternal Dia tulis gitu Dia audit oleh Siapa gitu ya Jadi Kita bisa percaya Kalau sebenarnya Laporan keuangannya Sesuai dengan Apa adanya Karena pada akhirnya Kalau audit internal Itu bisa di Akalin guys Ya Jadi seakan kan Perusahaan itu untung Padahal sebenarnya Merugi Itu alasannya Kenapa kita harus Pinter-pinter Jadi orang Karena kalau kita Terlalu naif Kita bakal jadi korban Ya Kalau kita Terlalu pinter Juga Jangan jahat-jahat Banget lah Jadi orang ya Kita bisa manfaatin Wawasan dan ilmu Yang kita miliki Ya Cuma jangan sampai Kita gunakan Untuk merugikan orang lain Itu Itu aja pesan gue sih Karena gue yakin Banyak viewer gue Bakal jadi orang sukses Tadinya Ya Ketika kalian sukses Ingat Kalau kalian gak bisa Nolong orang Jangan nyelakain orang Itu aja Gue sih Selama ini Kalau gak bisa Nolong orang Ya gue Berusaha untuk Nggak nyelakain orang lah Bisa mungkin ya Karena ya Apalagi kalian sukses Dengan mencelakai orang Wah aduh Kacau Jangan sampai deh Itu karamanya gue gak tau Gue orang takut karma guys ya Gue paling takut karma Karena gue percaya karma itu ada Kalau kita berbuat buruk sama orang Pasti nanti ada balasan Kalau gak sama kita Sama keluarga kita nantinya Kayaknya jangan akan sampai Kita nyakitin orang Sekarang udah tobat Sambil liat waktu ya guys Jam 10 pagi ya Kalau Bang Eje sampai kelewatan Kacau ini Cinta pertama nih bos Jangan sampai Terlewatkan Waduh BTW ini durasinya Panyak juga guys ya Jadi kayaknya gue bakal Sampai dating dengan Lily dulu nih Ceritanya nih Wah gila nih Bang Eje Perbaiki jembatan Bikin teater Luar biasa nih orang Luar biasa loh ini temen-temen Dedikasinya untuk komunitas nih Wah ini Bangkunya juga Bangkunya jangan lah ya Ini doang sih Bangkunya jangan dulu deh Karena kayaknya gak bagian requestnya Bang kalau nolongan orang Jangan setengah-setengah dong Iya juga sih Nolong orang ke setengah-setengah Gak tapi kan diminta diperbaiki Ini ya guys Theaternya bukan Bangkunya Jadi gue perbaiki theaternya dulu Ini untuk event-event gitu loh temen-temen Kalau gue orangnya itu gak atif ya Di eventnya Agak apatis sih gue Sejurnya Ya Gue itu orangnya agak apatis guys Karena gue itu Sebenernya introvert Cuman kalau gue disuruh ngobrol serius Gue mau Kalau disuruh ngobrol bercanda Gue rada kurang guys Kecuali orang Nyepas gitu ya Yang diajakin ngobrol segala macem ya Karena kemarin gue habis ikut event ya kan Salah satu Acara gitu Gue diundang Ya terus ketika gue diundang Gue dibilang Ada yang bilang Kenapa bayaran lu mahal banget Ngomongnya depan gue Tapi sama temennya Pake bahasa Inggris Kayaknya orang Singapur guys Gue dalam hati gue juga gak mau kesini kali Karena yang ngurus Gue kan pake manager Management guys Kita kan influencer itu ada rate cutnya ya Perhitungan rate cutnya Sebenernya bukan gue yang ngurus Cuman gue dikasih gitu ya Gue bilang gue Lu sesuai dong rate cut gue Sesuai dengan gue gitu ya Jadi sebenernya Jadi sebenernya harga gue sendiri Gue Gak ngatur Tapi gue tau jumlannya gitu ya Karena gue juga bilang Dalam hati Ini kenapa mahal banget ya Gue apa emang Tapi kata manager gue Gue itu termasuk artis murahan guys Termasuk murah kali katanya Gue dalam hati Masa sih Berapa sih bang Nah ini dia nih yang bahaya nih Gak tau sih Hanya ini aja guys Katanya tau bang Dia yang ikutnya ratingnya EG Gaming dulu Atau sukses guys Sekarang EG Gaming udah Buluk ya Udah buluk guys EG Story Masih ngebuild up Tapi gue seneng dengan EG Story ini kenapa Karena Bang AJ ngebuild up channel ini Dengan dari nol Awalnya Ngebooming banget ya Karena Ke boost Bang AJ itu EG Gaming Tapi sekarang itu Naik karena konten Jadi gue seneng sih Jadi yang nonton gue ya Penontonnya yang Lebih dewasa dan Lebih setia Gak karbitan gitu ya Tapi gapapa juga Karbitan namanya viewer ya Karbitan gimana maksudnya Kalau Karbitan di dunia gaming itu Khususnya game Ini biasanya guys Game Kompetitif ya Jadi Ngikutnya gamenya Jadi kalau gue mainin game ini Kalian nontonnya game ini doang Bang AJ juga Biasanya Yang rame nya game survival Cuman udah lama Bang AJ juga main survival Sebulan kayaknya Karena belum ada game survival yang bagus Tapi Ya masih stabil Walaupun cenderung menurun Tapi Gue tetep seneng sih Karena Banyak penonton setiap Apalagi kemarin Gak ada face game aja Karena masih mau nontonin guys Wtw 1 jam in game lagi Baru kita bakal dating Dengan Si Lily guys Ini udah hampir selesai ya Theaternya Nah kali ini theaternya mending guys Karena warnanya sama semua ya Warnanya sama semua nih Gue urus lantainya dulu nih Nah lantainya udah beres Tinggal Ininya doang Mantep jiwa Abis ini juga Bang AJ Rencananya Kemarin tuh kan Goblen gue mau keluar Sama anak ini Batal mulu guys Kemarin juga batal lagi Ini gue mau beliin Ini Meja belajar buat anak gue Karena anak gue Jukanya main di lantai guys Jadi bongkok nih Jadi ini Abis ini Gue mau ke Ikea nih Siapa tau ketemu sama kalian Ada yang di Ikea Ikea ini temen temen Alam sutra Di Tangerang Waduh ini gue udah main lama nih Belum dating lagi kita Wah dan ini bakal jadi konten terlama nih Satu jam lagi temen temen In game Pipot juga ini ya Gue selesain ini dulu deh Gue liat nanti ada lanjutan misinya gak Sepertinya last one temen temen Satu lagi guys Padam pam 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 Beres temen temen harusnya Oh belum 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 beres guys Dikit lagi Dikit lagi sekarang udah jam 9 Jam 10 pagi jangan lupa katanya Siap 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 Kita berhasil membangun teater Satu lagi temen temen Kayaknya nih Kok gak ada ya Jangan-jangan kursinya Ah Sepertinya bener guys Kita harus memperbaiki semua kursinya juga guys Gak cuman Teaternya joang Tidak aja harus perbaiki semuanya nih Supaya terlihat Cakep guys Baiklah Kita bakal perbaiki semua dulu ya Kembali nunggu satu jam lagi Pas banget temen temen Momennya kita perbaiki Jebatan dan perbaiki teater Ini bakal menghabiskan Tiga jam in game Setelah itu kita bakal Dating dengan Lily Dengan keringatan ya Supaya Veromonnya muncul guys ya Keren katanya kita itu kan Keluarin bau juga katanya guys ya Jadi ada orang yang mau beli produk seperti itu Gue sih gak Menyarankan ya Karena kalau kalian Mempunyai daya tarik Cuman dari fisik doang ya Gak bakal tahan lama guys Kecuali kalian cuman ada niat Gak baik ya Apalagi cowok ya khususnya ya Cuman pengen menarik perhatian wanita Doang ya Cuman gak mau Ke jenjang yang berikutnya Hahaha Tapi wajar sih Orang juga pengen happy ya Jadi gue gak Menyalahkan juga sih Ini kalau perempuan Harus pintar-pintar juga Nyari cowok Kalau digodain sama cowok Gak bener Jangan mau Diajakin jalan sama cowok Gak bener Jangan mau Ya Apalagi diajakin macem-macem Jangan mau Kenapa? Karena Gak semua cowok itu punya Tanggung jawab yang Tinggi ya Ada yang gak bertanggung jawab ya Karena kemarin ada kasus pembunuhan gitu ya Ceweknya hamil Dibunuh guys Kan luar biasa itu ya Pasti diminta nikahin kan Tapi gak mau kan Belum siap kan Belum punya penghasilan Takut kasih tau orang tua Tapi sebenernya Ngasih tau orang tua lebih baik sih Mending dicacimaki orang tua Daripada Lu bunuh anak orang Pertama Kedua Lu Dipenjara Dipenjara juga Disiksa sama orang juga lu Ya dosanya juga Dua kali lipat Bunuh bayi juga kan Oke Akhirnya kita dapat Misi baru lagi guys Kita berhasil menyelesaikan Teater ini Kita dapat 25 social point Dan ada misi baru Kita diminta untuk Perbaiki Psychsing Tower Temen-temen ya Jadi ada Hal lagi yang perlu kita perbaiki Untuk Meningkatkan Social point kita Cuman karena Bang Aji disini Mau dating ya Jadi Bang Aji gak bakal Melakukan itu guys ya Wah kita berhasil Menyelesaikan Teater ini guys Dengan keringat Kita sendiri tuh Dengan bahan dari kita sendiri Semuanya jadi payah kita Berhasil menyelesaikan Teater ini Wah keren banget Coy Jadi kalau kita nanti mau Jangan-jangan kita bisa menikah disini Uh Epic banget guys Oke Lokasi misi kita berikutnya Kita bisa ngecek dulu kali ya Disini temen-temen Disini ya Lokasi misi kita berikutnya An Anes Man Lokasinya itu di gunung pastinya Karena ini Sight seeing tower Kayak watch tower gitu Temen-temen ya Oh salah pencet Tapi prioritas kita adalah Cinta sekarang Oke Jadi gue bakal nunggu dulu sebentar Supaya kita bisa Segera pacaran temen-temen ya 40 menit lagi Oke temen-temen Tiba-tiba cutscene Lily sudah nungguin kita disini Dengan Kenapa dia yang pesen duluan Waduh Gimana kopinya Black and strong Hitam dan pekat Black and strong A lot Kita suka ya Karena kita pengen Menjalin hubungan dengan dia Dia kan suka alam ya Kita harus Mengatakan apa yang dia suka Dan kita juga suka itu Itu alasannya kenapa Karakter kita berada disini Betul sekali Kamu suka disini Atau kamu berfikir About leaving at some point Well It depends Okay Dia suka tinggal disini guys ya I like it so nice and quiet Disini tenang Kamu gak cuma cantik Kamu juga cerdas Itu yang gue suka guys Dari seorang wanita Kamu selalu menggombol Perempuan seperti itu ya Only two very smart and pretty one Atau I'm sorry Didn't mean to offend you Apa guys Kita menggoda dia Atau minta maaf ke dia Kalau Gue gak bermaksud Only two very smart and pretty ones Only two very smart and pretty ones I like it You're not so bad Lily suka guys Lily suka guys Adrien Apa you plan to stay around Oke Kita jangan Menggombolnya lagi ya Kita bilang Aku berjanji kepada keluarga aku Untuk menolong mereka Dan aku akan Memenuhi janjiku Dan setelah itu Siapa tau Dia suka juga guys Oke Untung aja hubungan kita Dengan Lily Dengan Lily Semakin baik Semakin baik temen-temen Bang Aja berhasil Menggoda dia sedikit Dan hubungan kita Semakin baik Lily seems to be Really fond of you Nice temen-temen Jadi kayaknya Bang Aja Bakal akhiri episode Kali ini Sampai disini Dan di next episode Kita bakal Soba pedikati lagi Dengan Lily Siapa tau kita bisa Menikahi dia Dan kita menyelesaikan Rumah kita juga Di next episode Terima kasih temen-temen semuanya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Ta-da Terima kasih temen-temen